Intro Saya sedang berlibur dan juga ada kegiatan sosial di Wakatobi, Bau-Bau, Buton, Kendari Dan wilayah yang indah ini, wah saya tidak lewatkan Saya pakai untuk menyampaikan inspirasi mengenai serial pernikahan yang bahagia Karena menikah itu mudah, tapi menjalannya itu yang butuh, inspirasi Sehingga kita menjalani dengan kuat dan bahagia sepanjang hidup ini Pasangan sibuk dengan jajetnya, maka solusi pertama memang berikan saja Pahami, berikan waktu bagi dia untuk privasinya, untuk dia sendiri menikmati hal itu dan dia bahagia Kalau dia bahagia, nanti kan sikapnya positif Tips yang kedua, nah anda sendiri kenapa enggak beli jajet, miliki jajet, buka akun Facebook Dan nikmatilah, nanti anda akan tahu, oh kenapa dia begitu senang sekali Kenapa? Karena memang mengasihkan Jadi daripada bersikap negatif, berantem, cemburu, marah Maka yang pertama, berikan waktu Yang kedua, carilah kesibukan Kalau anda enggak suka, betul-betul ambit-ambit kayak begini, enggak ngerti Anda punya hobi yang lain, maka anda mencari kebahagiaan Menyibukkan dengan kesibukan pribadi Yang itu adalah hobi anda Tips berikutnya, buatlah kesepakatan-kesepakatan dalam keluarga Misalnya, ketika anda sedang makan bersama Maka yang namanya tablet, jajet, semuanya offline gitu ya Atau silent, atau taruh di kamar saja Supaya itulah waktu untuk anda berbicara bersama keluarga Kalau enggak, ya anda akan masuk dalam situasi Di mana semua orang lalu sibuk dengan jajetnya masing-masing Memang satu benda ini bisa membuat orang yang berjauhan, terasa dekat Tapi juga bisa membuat orang yang berdekatan, terasa jauh gitu ya Saya ada apa enggak, ini-ini ya, semuanya sibuk lah Lalu, itu namanya bukan keluarga lagi Ketika tidak ada komunikasi, enggak ada interaksi, enggak ada keakrafan Itu bukan keluarga lagi, itu kayak lost man gitu ya Ada beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah Kamarnya beda-beda, tapi enggak ada pembicaraan Nah, anda harus membangun kesepakatan Anda harus membangun kebiasaan Lewat kebiasaan-kebiasaan ini, maka keluarga dibangun Adanya komunikasi Hari-hari ini yang namanya akrab, ngobrol, terbuka Itu bisa menjadi barang langka dalam keluarga Hal yang mudah dengan teman, sahabat di kantor Tapi kenapa barang langka dalam keluarga? Karena itu barang langka, maka carilah, biasakan, bangun kebiasaan itu Saya percaya tidak ada kebahagiaan yang tidak bisa dibangun Karena kebahagiaan itu tidak turun dari langit Tapi harus dibangun oleh pribadi-pribadi di dalamnya Kita hidup di zaman yang berubah, perubahannya luar biasa Alat-alat komunikasi canggih, memudahkan promosi dari rumah, jualan dari rumah Tapi kita juga harus bijaksana, karena alat-alat komunikasi Jajet, tablet, smartphone ini juga sering menjadi sumber masalah Dimana pasangan merasa diabehkan, lalu bertengkar Bahkan bisa bubar bercerai gara-gara jajet dan tablet Karena itu mari kita bijaksana di zaman yang berubah ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sulawesi Tenggara Salam Dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!